10 karakter terkuat tanpa buah iblis mayoritas anggota bajak laut shanks yuk simak videonya dalam serial one piece tidak semua karakter memakan buah iblis yang merupakan sebuah sumber kekuatan tetapi ada karakter kuat meski tanpa buah iblis dengan kekuatan yang luar biasa karakter one piece ini diketahui hanya mengandalkan haki dan keterampilan dalam pertempuran berikut ini adalah daftarnya check this out di peringkat ke 10 ada edward weville edward weville atau whitebird junior adalah putra shirohige atau edward newgate kekuatannya telah dipuji oleh kizaru weville menggunakan naginata sebagai senjatanya dan menguasai bussosoku dan kenbun shokuhaki di peringkat ke sembilan ada vista vista adalah komandan divisi kelima bajak laut shirohige dia adalah salah satu anggota paling menonjol dari krunya vista memiliki penguasaan yang luar biasa dalam menggunakan pedang ganda bahkan miwak mengakui keahliannya sejauh ini ia diketahui menggunakan bussosoku dan kenbun shokuhaki selanjutnya di peringkat ke delapan ada roronoa zoro zoro adalah ahli pedang yang sangat kuat mampu menggunakan satu, dua, dan tiga pedang dalam berbagai gaya serangan hebat banget ya guys dia memiliki kekuatan fisik manusia super zoro menguasai kenbun shokuhaki, haushokuhaki, dan haki penakluk tingkat lanjut selanjutnya ada laki ru laki ru adalah salah satu anggota bajak laut shanks banyak yang berspekulasi bahwa laki ru menggunakan teknik yang disebut life return life return memberinya kemampuan untuk mengendalikan tubuhnya teknik ini digunakan untuk mengubah lemak menjadi otot atau mengubah lemak menjadi energi di posisi keenam ada ben backman dalam one piece, ben backman memiliki IQ tertinggi di east blue dan salah satu karakter terkuat tanpa buah iblis menurut vivrecard databook, ben backman hampir sekuat shanks serta luar biasa kuat dalam hal pertempuran fisik yang kelima ada kong kong adalah panglima tertinggi pemerintah dunia dia adalah laksamana armada marinir menurut hirarki pemerintah dunia otoritasnya adalah yang kedua setelah lima tetua dan imsama dengan kekuatan otot dan banyak bekas luka kong dianggap sebagai salah satu marinir terkuat yang pernah ada meski belum terungkap dracul mihok ada di posisi keempat mihok adalah pendekar pedang terhebat di dunia dan bertarung tanpa memakan buah iblis ia dikategorikan yang terkuat karena penguasaan ilmu pedangnya serta kekuatan fisik dan ketabahan manusia supernya yang luar biasa fakta bahwa mihok dulunya adalah saingan dari yonko shanks yang ketiga ada silver's relic relic alias raja kegelapan adalah mantan pasangan pertama bajak laut roger yang dikenal sebagai tangan kanan raja bajak laut shaky mengatakan kekuatannya 100 kali lebih kuat dari para supernova selain itu relic juga disebut sebagai master haki dan menguasai ketiga jenis bentuk haki hebat gak guys di posisi kedua ada monkey de garb garb adalah salah satu marinir paling kuat yang bertarung mengandalkan haki diketahui garb pernah bertarung dan menang melawan bajak laut roks yang sangat kuat dan membuatnya mendapat julukan pahlawan angkatan laut meskipun usianya sudah tua kakek luffy itu masih memiliki kekuatan yang luar biasa dan bisakah kalian tebak siapa yang ada di posisi pertama? ya, shanks ada di posisi pertama shanks menempati posisi nomor satu sebagai karakter terkuat tanpa buah iblis di one piece sebagai panutan luffy, masuk akal jika shanks sangat kuat karena dia adalah karakter yang ingin dilawan oleh karakter utama di akhir perjalanannya sejauh ini, shanks menggunakan dan menguasai penakluk haki atau bentuk haki terkuat dia juga pernah bentrok dengan shirohige hingga langit terbelah dan menghentikan perang Marineford demikian pembahasan karakter terkuat tanpa buah iblis kali ini bagaimana menurut kalian guys? jangan lupa tulis di kolom komentar ya pastinya dengan bahasa yang sopan terima kasih see you on the next video sub indo by broth3rmax